Gadis ini terlalu polos. Pertama kali bertemu dengan pacar online. Dibawa ke hotel oleh pacarnya untuk berhubungan badan. Mereka sudah chat selama 6 bulan. Sejak berkenalan Charlie di sosmed, Charlie bilang dia hanya berumur 16 tahun. Meskipun umur tidak tua, tapi dari perkataannya terdengar sangat dewasa. Annie juga sangat menyukainya. Keduanya seperti lem tiap hari. Bahkan ketika mau tidur, Annie tidak lupa memegang HP-nya. Tapi saat perasaan mereka semakin hangat, Charlie beritahu Annie sebenarnya dia sudah berumur 20 tahun. Dia berharap Annie bisa memaafkannya. Annie merasa sudah tertipu. Meskipun merasa tidak senang, tapi dia yang masih culun. Cepat ditaklukkan oleh kata-kata cinta dari Charlie. Dia masih polos berpikir bahwa Charlie mengatakan usia yang sebenarnya. Berarti dia sangat tulus terhadapnya. Pada saat itu, dia merasa Charlie mempunyai banyak kelebihan. Atas permintaan dari Charlie, dia mengirim fotonya sendiri. Juga mempercantik fotonya dengan senang. Secara bertahap, berdua memutuskan untuk kencan online. Meskipun jaraknya jauh, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan ilusi internet. Saat saling pengertian semakin dalam. Isi catnya dari hobi, kesukaan, berubah menjadi topik dewasa. Hari itu Charlie beritahu Annie lagi. Dia sebenarnya berumur 25 tahun. Kali ini telah membuat Annie terdiam. Dia bertanya kepada Charlie kenapa selalu berbohong. Tapi Charlie pandai beralasan. Dia bilang takut karena perbedaan usia. Annie akan meninggalkannya. Melihat kekasih sangat menghargai dirinya sendiri. Annie malah menghiburnya. Dia memutuskan untuk bertemu Charlie tanpa sepengetahuan ortunya. Tapi siapa yang tahu saat bertemu Charlie? Dia baru mengetahui. Ternyata kekasihnya itu adalah pamang yang berumur 40 tahun. Ini terlalu beda jauh dari apa yang diharapkan. Karena dia baru berumur 14 tahun. Dia sebenarnya ingin pergi. Tapi Charlie mulai pura-pura bersedih. Dia mengusulkan untuk berjalan-jalan dengan Annie. Meskipun tidak menjadi kekasih, kita tetap bisa berteman. Annie tidak enak menolaknya. Mereka pergi ke sebuah restoran. Kedua mengobrol dengan senang. Karena dipuji terus oleh Charlie. Dia mulai mengeluarkan senyumannya. Tapi dia tidak menyangka. Setelah itu, Charlie membawa dia ke sebuah hotel. Dia juga meminta Annie untuk memakai baju bikini yang dibelinya. Gadis ini memakai bikini yang dibelikan oleh pria itu. Atas paksaan dari pria itu, Annie yang pikirannya masih kacau. Dengan linglung, Annie berhubungan badan dengan pria itu. Annie kelihatan terbengong sesampai di rumah. Karena sejak kejadian itu, Charlie seperti menghilang dari dunia. Mulai tidak mengangkat telpon darinya. Perubahan seperti itu membuatnya hancur. Dia memberitahu sahabatnya tentang masalah itu. Dan waktu dia lagi di kelas, tiba-tiba dibawa pergi oleh polisi. Ternyata sahabatnya yang menghubungi polisi karena takut. Ayahnya mendapatkan telpon dari polisi. Dia bergegas ke rumah sakit. Polisi memberitahu ayahnya, putrinya, telah diperkosa oleh pria yang di atas 35 tahun. Pada saat itu, dia sedang melakukan pemeriksaan. Ayahnya seperti tersengat listrik mendengar kabar itu. Karena itu adalah tindakan kriminal terhadap anak di bawah umur. Polisi ingin mengumpulkan bukti di rumah. Polisi menyuruh Annie untuk memanggil Charlie di online. Ketika Charlie menjawabnya, mereka mengaktifkan perangkat pelacakan. Tetapi Charlie tidak tahu dapat nomor telpon ibunya dari mana. Lalu dia mengetahui ada orang di samping Annie. Dia bergegas offline setelah memarahi Annie. Pelacakan kali ini dinyatakan gagal. Hasilnya membuat ayahnya sangat sedih. Dia hampir gila. Selalu memikirkan adegan pemerkosaan putrinya. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah. Setelah mencari konseling psikologis suntuk Annie. Dia tidak merasa dirinya telah diperkosa. Karena mereka saling mencintai. Jadi waktu itu tidak melakukan perlawanan. Kemudian melalui pemeriksaan dari polisi. Menemukan nomor telpon Charlie adalah kartu hitam. Charlie itu adalah nama palsu. Investasi menemui jalan buntu. Ayahnya harus melewati hubungan. Untuk mendapatkan foto-foto penjahat dengan kriminal yang serupa. Tunjukkan kepada putrinya. Tetapi Annie sangat melawan tentang hal itu. Saat mengobrol dengan polisi, dia yang merasa tertekan. Itu pun mencuri riwayat obrolan putrinya. Ingin menyelidikinya sendiri. Tapi banyak kata-kata yang tidak pantas dalam riwayat obrolan itu. Dia membawa pulang untuk dilihatkan kepada istrinya. Mereka berdua kesal bukan main. Hari itu, akhirnya dia mendapat ide yang bagus. Dia mengubah nama onlinenya menjadi gadis yang bersedih. Merayu pria untuk mengobrol di ruang obrolan. Dia ingin menemukan orang yang telah memperkosa putrinya itu. Tetapi tindakannya itu diketahui oleh istrinya. Perilaku suaminya membuat dia terdiam. Tetapi juga tidak berdaya. Ayah diam-diam memasuki kamar putrinya. Ketika dia tertidur pulas, dia mengambil HP-nya untuk mengecek. Dia mau memastikan apakah Annie masih kontak dengan Charlie. Abang Annie pulang dari liburan hari itu. Dia memohon kepada ayahnya, untuk tidak memberitahukan masalah itu kepada abangnya. Tetapi waktu makan bersama keluarga, dia sangat sadar bahwa ayahnya masih memberitahukan masalah pemerkosaannya kepada abangnya. Dia bertengkar mulut dengan keluarganya. Ayahnya yang lelah pun sering melakukan kesalahan di kantor. Setelah sampai di rumah, dia menanya Annie dengan kesal. Apakah akhir-akhir ini ada kontak dengan Charlie? Konflik sengit pecah di antara ayah dan anak. Kemudian dia mendapatkan informasi dari polisi. Ada banyak orang di negara ini yang melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Para penjahat ada yang sudah bebas setelah menjalani hukuman. Ada satu yang dekat di rumahnya. Karena polisi tidak bisa diharapkan. Dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Dia juga berhalusinasi bahwa dia membeli senjata. Masuk ke rumahnya. Menembak mati orang yang memperkosa putrinya itu dengan tangannya sendiri. Untung saja itu hanyalah sebuah halusinasi. Malam itu, polisi mendapatkan informasi. Berdasarkan analisa yang dikumpulkan dari Annie. Charlie setidaknya adalah tersangka yang telah melecehkan tiga anak gadis di bawah umur. Di antara mereka yang termuda baru berusia 12 tahun. Annie melihat foto-foto itu. Dia selalu berpikir bahwa dia dan Charlie saling menyukai. Bagi dia, masalah pelecehan itu tidak membawa luka yang besar untuk dirinya. Ketika dia mengetahui kebenarannya, akhirnya dia menyadari bahwa Charlie bilang menyukainya. Hanya karena untuk momen saat itu saja. Demi menenangkan emosi putrinya, ayahnya menyuruh Annie untuk kembali sekolah. Annie masih mengikuti pertandingan bola volley. Dan pada hari pertandingan, ayahnya melihat ada seorang pria yang mirip dengan orang kriminal itu. Sedang memotret foto-foto para gadis itu. Dia berjalan ke arahnya dengan kemarahan yang tak terkendalikan. Memukul dia sampai terjatuh. Semua orang melihat mereka dengan kaget. Dan pria itu sebenarnya lagi memotret putrinya. Sekarang, masalah Annie diketahui oleh semua orang. Menjadi bahan ketawa semua orang. Dia ingin minta maaf. Tapi Annie berteriak kepadanya. Juga membuat video. Memutuskan untuk bunuh diri di toilet. Untung saja, ayah mengetahuinya tepat waktu dan membawanya ke rumah sakit. Waktu terus berlalu. Orang yang melakukan pelecehan terhadap putrinya. Tidak berhasil ditangkap. Anna terbangun di pagi hari dan menemukan ayahnya lagi duduk di taman. Dia belum tidur semalaman. Melihat Annie menghampirinya. Dia menangis dan meminta maaf kepada putrinya. Karena kesibukan sendiri yang telah mengabaikan putrinya. Dia tidak memikirkan bahwa putrinya telah dewasa. Yang mempunyai harga diri dan kemandirian. Setelah putrinya terluka. Dia malah tidak membimbingnya dengan tepat waktu. Dia melupakan bahwa. Yang dibutuhkan putrinya saat itu adalah pemulihan dan penyembuhan. Dan perilakunya telah membuat anaknya terluka untuk kedua kalinya. Dia sangat menyesal. Ini adalah pembicaraan dari hati ke hati ayah dan anak untuk pertama kalinya. Annie akhirnya mengerti ayahnya. Dan memeluk ayahnya sambil menangis. Jika ayahnya bisa kembali ke awal. Belum tentu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Karena anak di masa remaja. Merupakan tahap pembentukan karakter. Itu akan sangat membuat orang tua sakit kepala. Tetapi di film ini. Orang tua yang mempunyai anak patut untuk melihatnya. Di antara orang yang berbeda. Mempunyai pendapat yang berbeda dalam mendidik anaknya.